Hai alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh apa kabar kak listi Alhamdulillah hahaha kemarin lancar hari ini sore berangkat ke Medan besok Sabtu baru kontrol di Murni Teguh kan nengok ngecek ya mungkin baru di operasi kalau memang tindakan itu diperlukan ya kan ya nggak langsung iya itu apa kontrol makan obat yang di dalam sebelum di operasi kan tetap makan juga udah sampai tanggalnya kan tanggal empat jadi dua surat saya itu satu ke poli bedah satu untuk penyakit dalam gitu walaupun itu di operasi operasi batu empedunya saja tapi kalau batu ginjal sama pembengkakan prostat itu tidak diapakan dulu buat poli bedah makan obat ajalah dulu kan gitu Iya Iya satu-satu memang kebijakan mereka begitu nggak langsung tiga-tiganya amin amin iya insyaallah insyaallah amin oh iya mama bahan oh gitu Iya ini lagi dengar dia ini iya 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 i Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB dimana saja berada, mobil khusus, kalisti, beserta jajaran penyiar yang Allah muliakan. Sebagaimana tadi judul yang diutarakan, sholat hadiah untuk orang yang meninggal. Sholat hadiah ini sendiri di dalam kitab Nihayatu Zain termasuk sholat sunat mutlak. Jadi Nihayatu Zain itu yang disusun oleh Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi. Jadi sholat hadiah merupakan salah satu amalan yang dapat kita lakukan. Niatnya untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi sholat ini kalau menurut ketentuan dilakukan kapan saja. Tidak ada batasan ya, artinya tidak mesti malam pertama saja. Karena nilainya doa kan gitu. Tapi tentang masalah menyepakati namanya begitu. Itu terjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ya gak boleh ada sholat hadiah itu gak ada diajarkan oleh Rasul gitu. Tapi ulama yang mengatakan itu sholat sunat mutlak. Di dalamnya ada nilai hadiah doa. Maka boleh dan begitu. Di dalam kitab Nihayatu Zain itu ada ungkapan seperti ini. Dan daripada sholat sunat mutlak itu ada dua rakaat setelah sholat maghrib juga. Itu sholat namanya hibzul iman. Untuk menjaga iman. Orang yang sholat itu membaca di dalam setiap rakaat sholatnya itu. Ba'dal fatiha setelah fatiha surat al-qadri. Dia membaca surah al-qadar. Maratan. Satu kali. Wa surat al-ikhlas. Surat ikhlas. Sitan. Enam kali. Wal mu'awizatain. Kula'udhu birafala. Kula'udhu birafinas. Maratan. Maratan. Satu kali. Satu kali. Itu ada sholat sunat hibzul iman. Ada juga. Wa minhu sholata rak'ataini. Daripada sholat sunat mutlak itu. Sholat dua rakaat. Lil'unsi filqabri. Sebagai penghibur. Di dalam kuburan. Itulah sholat sunat hadiah tadi. Ru'i ya'ni Nabi SAW. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. An-Nahuqal. Bahwasannya Nabi bersabda. Layakti alal maiti. Tidak datang atas mait. Asyaddu minal laylatil awulah. Tidak datang atas mait. Yang paling bersangatan berat. Daripada malam pertama. Jadi. Farhimu bis sadakati. Maka sayangilah mereka. Ya. Dengan sedekah. Arhamah yurhimu farhimu. Ya. Pa'arhimu. Apa ya. Rahimah yarhamu farhamu bis sadakati. Mayyamu tu. Pamallam yajid. Salah yusal. Fal yusal. Jadi. Kalau. Menyayang mereka dengan sedekah. Kalau tak ada dapat. Maka hendaklah dia. Salat. Ya. Rak'ataini. Dua rakaat. Yak'raufi ma. Dia baca. Pada dua rakaat itu. Ayun. Ay. Fikul yurraqatin minhumah. Artinya dari setiap salah satu. Daripada keduanya. Fatihah tal kitab. Al-Fatihah. Marratan. Wa ayat al-kursi. Ayat kursi marratan. Wa al-haqumu takasur. Al-haqumu takasur marratan. Wa kul huwa allahu ahad. Kul huwa allahu ahad. Atau suratul ikhlas. Sebelas kali. Ya. Jadi. Wa yakulu ba'da salam. Setelah salam nanti doanya. Allahumma inni sallaitu hadhi salah. Wa ta'lamu ma'uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila kabri fulanin. Fulan. Siapa namanya orangnya itu? Ila kabri fulan. Fulan itu diganti orangnya. Jadi doanya itu. Nanti dikirim di grupnya. Ya Allah. Aku salatkan. Ini salat. Dan engkau mengetahui apa yang kumaksudkan dengannya. Dan utuslah pahalanya ke kuburan sipulan. Ibni fulanin. Kepada anak sipulan. Jadi. Kuburan sipulan. Katakan namanya Abdullah. Ayahnya si Ahmad. Maka Allah mengutusnya. Kepada. Kelapangan kuburannya. Jadi. Seribu malaikat bersamanya. Sudah itu. Setiap malaikat. Membawa cahaya. Untuk menghiburnya. Sampai hari kiamat. Hingga hari ditiupkan. Itu dalam kitab. Ini hanya tisiannya. Dibahas seperti itu. Jadi tata caranya tadi. Sebagaimana yang saya katakan. Niatnya. Usalli sunatal hadiyati. Sebenarnya. Usalli sunatan saja. Atau sunatal mutlak. Atau. Ya itu. Sholat sunat mutlak itu. Usalli rakataini. Jadi dia sholat sunat mutlak. Tapi. Dalam tata caranya itu. Dia bermohon. Agar. Orang yang meninggal itu. Dihibur. Dalam alam kubur. Alam barzah. Seperti itu. Jadi. Itu. Kalau kita pahami juga. Salah satu upaya. Setelah mengurus jinazah. Merupakan hal terpenting. Dalam membangun solidaritas. Suman Islam. Mulai dari proses memandikan. Mengkapankan. Menyolatkan. Sampai menguburkan. Sebagai padu kipaya. Kemudian dilakukan takziah. Kalau dalam masyarakat. Kita akan menghibur. Jadi ahlu takziah itu. Menghibur. Ahlul musibah. Agar kokoh hatinya dalam menghadapi musibah yang diujikan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salat hadiah ini kan salah satu bentuk upaya begitu. Seperti itu. Jadi. Tadi diingat balik. Bahwasannya. Data caranya. Setelah fatihah dibaca ayatul kursi. Al-Hakumutakasur. Al-Ikhlas 11 kali. Itu lagi. Di sini ada juga ditambah. Kalau di dalam kitab. Nihayatul Zen. Tidak masuk ini. Tapi. Di sini tambah. An-Nas dan Al-Fala. Kemudian tutup dengan bacaan doa khusus. Dalam kitab. Sitin. Masail. Imam Romzi. Jadi ada beberapa pendapat. Ada. Kalau saya yang biasa itu. Tengok di perhukunan. Kalau tak salah ingat saya. Al-Hakumutakasur. Ayatul Kursi. Al-Hakumutakasur. Suratul Ikhlas. Yang kedua begitu juga dibuat. Sama. Ya. Intinya. Kalau tak dibuat itu. Pun tetap sah. Karena sawat sunat mutlak. Gitu. Jadi. Balik tentang masalah doa. Ini dalam kitab Taudihul Audillah. Ya. Jadi. Diungkapkan Allahumma ini. Ini salaitu hadis salata wa ta'alamu ma'uridu. Allahumma ba'as awa baha ila kabri. Siapa nama orangnya? Bin siapa? Gitu. Jadi. Ya. Itu setelah salat. Dalam bentuk doa. Bukan dalam salat itu ya. Seperti itu. Ya. Setelah salat. Seperti itu. Jadi. Paedahnya ya. Sebagai penghibur. Penghibur orang itu. Jadi. Ketamaan salat hadiah ini. Ya. Pertama. Mengirim pahala kepada orang yang telah meninggal. Itu. Upaya meringankan siksa kubur. Karena kan. Apabila meninggalan ayah cucu Adam. Putus semua amalan. Kecuali tiga. Salah satunya doa ya. Jadi. Salat itu masuk doa. Secara bahasa. Selanjutnya. Meningkatkan derjat orang yang telah meninggal. Karena kan dapat kiriman. Pahala. Doa. Gitu ya. Ibaratnya transfer. Dari orang-orang yang soleh. Yang lain. Apa bisa. Orang lain. Mendapatkan. Kebaikan orang hidup. Ini ada dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam salat. Kalau. Parduki Faya itu kan ada. Pada takbir ketiga. Allah ma'firlahu. Warhamhu. Wa'afihi. Wa'afu'anhu. Itu kan hadisnya dalam suhae muslim. Jadi. Kalau seandainya doa itu gak sampai. Kan. Allah ma'firlahu. Ya Allah ampunkan bagi dia dosanya. Allah ma'firlahu. Warhamhu. Rahmati dia. Wa'afihi. Afiatkan. Wa'afu'anhu. Ma'afkan dia. Jadi kalau seandainya doa tetap sampai. Tak akan mungkin ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah S.A.W. Seperti itu. Jadi sholat sunat hadiah tadi juga memberikan ketenangan batin. Bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebab. Dia merasa. Ada. Didoakan. Ya. Sebenarnya. Ketika. Seseorang. Kehilangan orang yang disayanginya. Mental health itu. Kesehatan mental seseorang. Daripada keluarga itu kan. Terganggu. Maka perlu dihibur. Makanya ada di dalam masyarakat kita ini. Takziah namanya. Ikut. Berbelah sungkawa. Seperti itu. Jadi begitu saja Kak Listi. Tentang cerita masalah. Soksunat hadiah. Seperti itu. Iya. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksudnya bagaimana itu. Satu orang melakukan. Yang melakukannya satu orang gitu. Tidak bisa. Kalau badal haji. Satu orang. Untuk satu orang. Yang digantikan. Jadi syaratnya juga. Dia sudah haji duluan. Dia kan badal. Badal itu kan artinya. Menggantikan. Ganti. Kalau bahasanya. Berarti dia kondisinya sudah haji. Yang menggantikan. Kalau kita minta tolong sama orang lain. Orang yang dimintai tolong itu. Juga harus sudah haji duluan. Baru. Bisa dibadali. Kalau seandainya dia belum haji. Dia saja belum ada. Apa yang mau digantikannya sama orang lain. Kan ibaratnya. Dia sudah Pak Haji. Berangkat kedua kali. Kan gitu kan. Jadi. Ini ada niat khusus Pak Haji. Tidak ada. Kan sudah pernah haji. Oh tolonglah aku titipkan. Mama aku belum haji. Udah. Kalau seandainya kita. Bukan bahasa bayar ya. Itu artinya. Duit. Jajan lah ya kan. Karena dia. Menyertakan niat. Untuk melaksanakan badal haji. Sebab kan. Ibaratnya. Sokongan. Kalau. Rasa syukur kitanya itu. Ibaratnya ada dia minta. Entah 10 juta. Atau 7 juta. Atau berapa. Bukan membayar ibadah dia. Seperti itu. Jadi. Syaratnya. Orang yang membadalkan haji. Itu sudah haji duluan. Kalau umroh pun. Itu juga badal umroh. Orangnya sudah umroh duluan. Iya. Jadi kalau dia melakukan. Macam haji lah. Satu orang. Dalam satu musim haji. Hanya untuk satu orang saja. Tidak bisa pula. Dia rapel. Dia seorang. Semuanya dibuat. Sampai 20 orang. Tidak bisa. Iya. Niatnya. Aku haji kan. Aku niat untuk haji sepolan. Bin sepolan. Begitu. Iya. Niat itu kan kerja hati. Kalau untuk yang sendiri itu kan. Nah waitul haja. Aku niat haji. Nah waitul umroh ta. Aku niat umroh. Seperti itu. Tapi kalau seandainya dia mau menghajikan orang ya. Nah waitul haja. Li ruhil marhum. Atau li siapa. Begitu. Atau. Itu kan susunan bahasa. Yang penting kan niat yang di hati. Waktu dia mau pasang ikhram itu. Seperti itu. Karena bahasa dia tanggung. Iya. Iya. Membatalkan haji untuk orang yang hidup. Apa masalah orang yang hidup itu. Kalau dia tidak memungkinkan kesana. Udah. Tegolek dia disini ya kan. Nah itu pun ada gambaran di dalam hadis. Ibu kok tak mampu. Gitu. Cuma kalau dia masih bisa berkursi roda. Kan masih bisa disorong. Dan syaratnya. Orang yang membatalkan itu juga harus haji duluan. Sudah haji. Kan gitu. Kalau membatalkan haji untuk orang yang hidup. Tengok kondisional dia. Tak memungkinkan dia untuk kesana. Itu pernah saya dengar dari guru-guru saya. Kan gitu. Tapi yang intinya yang terjadi di masyarakat kita itu adalah badal haji setelah orang itu meninggal. Memang tidak mampu sama sekali. Sudah itu lagi diwasiatkan. Sudah itu lagi diwasiatkan. Utamanya begitu. Ya. 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 Kalau membayarkan membadalkan haji. Biasa itu. Kalau mama wandinya sendiri mau berangkat haji. Tapi belum haji. Lalu membadalkan haji. Ini salah kerjanya. Dia yang membadalkannya. Ini salah. Tapi kalau dia mau membadalkan haji. Dicarinya orang di tanah suci itu yang sudah haji. Lalu dibadalkan oleh orang itu. Lalu di. Bukan bayar lah ya. Uang saku orang itu. Nah boleh. Intinya pelaksanaan badal haji. Hanya untuk satu orang. Dan sudah dilakukan haji oleh orang yang membadalkan haji. Untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ayah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Niatnya. Ya Allah. Sampaikan pahala sedekahku itu. Untuk almarhum sipolan. Begitu. Jadi kalau niat. Bahasanya begini. Ini sedekah sipolan. Almarhum sipolan. Sipolan itu sudah tidak ada lagi. Yang diniatkan itu. Ya Allah sampaikan pahalanya. Niat pahala itu. Iya. Atau kalau dia sebelum dia meninggal. Dia ada wasiat. Nah jadi. Nanti. Setelah ku meninggal. Tiap-tiap tahun. Kurban. Dari hartaku. Kan gitu. Maka disisikan. Dana taktis. Berapa lama. Begitu. Atau tahun depannya itu. Nah itu. Itu bab wasiat. Jadi. Ini wasiat almarhum sipolan. Itu seakan-akan. Seperti dia sedekah langsung. Tapi dalam bentuk wasiat. Tapi kalau kita. Sifatnya. Orangnya tak ada cerita apa-apa. Waktu dia hidup. Di waktu dia meninggal. Niat kita. Ya Allah. Ini sedekah. Sampaikan pahalanya. Untuk almarhum sipolan. Seperti itu. Ini sedekah. Untuk orang tua saya. Meninggal. Maksud. Untuk orang tua saya. Yang sudah meninggal itu apa. Pahalanya kan. Ya udah. Kan sama dengan cerita pertama tadi. Iya. Kalau yang diniatkan ini. Sedekah. Untuk orang tua saya. Yang meninggal. Siapa yang menyampaikannya? Ibu itu. Kan bahasanya. Coba kita garis dulu ya. Ini ibu. Sedekah. Untuk orang tua saya. Yang sudah meninggal. Jelas. Kak Listi kan. Sedekah sama ibu itu. Jadi maksudnya. Ibu itu. Suruh nyampaikan. Sama orang tua meninggal. Kan enggak kan. Jadi kan. Bahasanya. Agak ambigu. Jadi bahasanya. Kok. Sedekah. Untuk. Orang tua yang meninggal. Berarti ibu itu. Cuma titipan kan gitu. Yang jelaskan. Yang bersedekah siapa? Iya. Ibaratnya kalau Kak Listi. Kak Listi yang sedekah kan. Jadi ya Allah. Semisal ada pahalanya. Kalau di dalam doa-doa itu. Kan ada. Mislah sawabi. Iya. Semisal pahalanya. Iya. Sampaikan untuk ruh almarhum. Jadi pahalanya. Jadi pahalanya. Pahalanya. Dilakukan oleh keturunan-keturunannya. Seperti itu. Iya. Niatnya seperti itu. Jalurnya ya. Alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fahuban. Seseorang pendosa. Dia berdosa. Sampai dia. Sampai ini kan hak Allah. Yang menyampaikan itu kan Allah. Cuma kalau ada istilahnya. Demand behind the gun ya. Seseorang dibalik senjata. Jadi senjata itu. Doa itu. Tidak akan sampai. Tidak akan manjur. Mujarak. Kalau demandnya itu bermasalah. Manusianya. Pelaku doa itu. Yang senjata itu jadi bagus. Jadi ahli. Tergantung keahlian orang yang menggunakan senjata. Jadi balik cerita doa. Pelaku dosa. Maksiatnya belum ditinggalkan. Dia berdoa. Doanya saja belum tentu diterima. Apa lagi disampaikan. Kan begitu. Tapi Allah itu mah mengabulkan doa. Tapi ada adab. Ada adabnya. Bukan. Asal doa. Sampai. Jadi gitu. Itu kan hak Allah. Allah tengok dulu. Layak tidak. Solat lima waktu tidak. Narkoba sering. Judi oke. Maksiat jalan. Ini kan seakan-akan kalau guru itu. Melunja ini. Ibaratnya. Kayak murid. Disuruh buat guru. Kerjakan tugas ini. Kerjakan tugas itu. Tapi semua ditentangnya. Tiba-tiba dia ada permintaan. Kira-kira kayak mana. Apakah dia amini oleh guru itu. Otomatis kan dong kau guru ini kau. Ini banyak kali permintaan. Solat kau. Tidak kau buat. Kan begitu. Ibarat tamsil kepada seorang hamba. Tapi kembali. Kepada kasih sayang Allah. Ta'ala. Jangan pertanyakan kasih sayang Allah. Sampai sekarang pun. Kita hidup dengan kasih sayang Allah. Jadi. Tapi Allah mah kasih sayang. Betul. Tapi pribadimu. Tak pandai bersyukur. Buktinya masih melakukan maksiat. Harusnya. Salah satu doa itu mau kabul. Tinggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau di dalam doa itu kan. Waktu di bulan Ramadan kan sering itu. Lawma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sahatika wanhar. Kan begitu. Jadi kita meminta ridha Allah dan syurga Allah. Minta saja belum tentu diberi. Apalagi kayaknya maksa mau harus sampai begitu. Ini yang kita minta ini. Bukannya kabulnya doa. Tapi berharap Allah terima dulu doa kita. Seperti itu. Oh iya anak macan. Iya iya. Cara mengikhlaskan seseorang yang sudah tiada itu. Anggap kita bukan satu-satunya yang bermasalah di muka bumi ini. Apakah cuma kita saja satu-satunya kehilangan ayah dan nenek. Yang lain apa enggak ada. Apa enggak sanggup mereka melewatinya. Dan yang kedua kok enggak bisa terima. Kok merasa sakit. Berarti enggak terima dengan ketentuan Allah. Seakan-seakan-seakan kita menganggap keputusan Allah itu tidak baik. Maka yang perlu diperbaiki itu adalah persangkaan baik kepada Allah. Jangan pula kita gara-gara meninggal orang-orang disayangi. Sebetulnya semuanya kan titipan gitu ya. Jadi tiba-tiba kalau sakit ini. Sama siapa mau disalahkan? Yang nyambut jawab Allah. Dan itu lagi tak sanggup menerima kematian orang tua kita. Sama siapa mau disalahkan? Yang nyambutnya Allah. Kan gitu. Jadi belajarlah mengikhlaskan. Sabar. Iya seperti itu ya. Iya. 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 mudah-mudahan saya sehat lapang waktu saya dan hal-hal yang mendukung yang lain mudah-mudahan bisa untuk memudahkan ya sampai ada dapat berita saya dari ayah gitu jadi karena ada program ini dari RSB dia awalnya radio dia rusak gitu kan jadi akhirnya beli radio baru karena ada dengar ceramah katanya gitu ada tanya jawab di RSB begitu maksudnya awalnya Buya Kamal enggak saya enggak punya radio bahkan setelah ini baru beli radio ya uang pribadi lah ya kan supaya bisa dengar termasuk untuk keperluan airpon ya supaya suaranya jangan membal suara kayak kayak biasa nelpon kan biasanya ya storing gitu jadi untuk dakwah itu harus punya apalah bekal lah ya modal lah gitu jadi termasuk di awal-awal gitu cerita sama istri cerita sama istri kan yaudah beli aja radio gitu ya oke jadi termasuk juga hal-hal yang lain termasuk ini masang kabel ke atas biar kedengaran kalau tidak enggak kedengaran makanya kalau keluar susah saya mau cerama karena jeda jeda terlalu banyak jedanya saya dengar juga kan dari aplikasi dari situs enggak install aplikasi jadi rupanya dari WW itu bisa dari streaming karena semalam dari aplikasi agak sulit yang kedua saya tengok jedanya terlalu panjang jadi kalau terlalu panjang ngomongnya nanti kan enggak nyambung gitu ini kan seperti kayak kita ngomong dalam satu studio kan iya kemungkinan kalau enggak tahu ya mungkin sebentarnya di medan nanti kalau operasi itu entah beberapa hari cuma kalau mungkin besok Sabtu langsung pulang karena kan baru kontrol pertama entah kapan tanggal masuk lagi di Muritegu atau waktunya jadwal entah dari Senin sampai Jumat kalau Sabtu Minggu masih aman lah ya kan seperti ini kan nanti sore baru perangkat ya oh siap 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 ya para pendengar RSB di mana saya berada marilah kita jadikan momen untuk peningkat dirilah ya mendoakan orang-orang yang kita sayangi orang yang telah mendahului kita orang tua keluarga sahabat yang telah meninggal jadi semangat kita dengan menghadiahkan sholat hadiah itu ibaratnya seperti memberikan persembahan yang baik untuk mereka di saat mereka sangat perlu sekali dengan doa mudah-mudahan keluarga atau para pendengar yang telah kehilangan orang-orang yang disayangi dalam lewat doa kita terhubung terkoneksi dengan mereka sebagaimana hati saya dengan para pendengar semua terhubung walaupun kita tidak duduk bersama tapi suara saya sampai ke telinga para pendengar semua karena sejatinya kita semua dihubungkan dengan tali persaudaraan berhubung juga dengan dengan kedekatan kepada Allah semoga Allah menyayangi semuanya rezeki lancar sehat selamat dunia dan akhiran mohon doa saya mau berobat juga ini karena memang Allah kasih kepada saya dengan penyakit yang Alhamdulillah demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh